Halo Youtuber, pagi-pagi saya belum mandi, tadi saya ada di sebuah tempat yang pemandangannya keren banget, ada mangrove, ada laut, ya kan? Nah, ditambah punya mainan ini, bisa bikin gambar kita tambah Xiaomi Ini dia produknya AK2000C dari Vyutech, ini kita buka lihat isinya ya, ini packaging seperti ini, ada kardusnya seperti ini, ini kelengkapannya, kita banyak banget kabel yang bisa digunakan untuk koneksi kamera dan gimbalnya jadi kita bisa mengontrol kamera dari gimbal ini, nanti bisa dicek di website kamera apa aja yang support untuk produk ini kita juga mendapatkan kaki atau tripod untuk dudukan gimbal ini, jadi kita bisa meletakkan dimanapun, ini bahannya besi ini besi, cukup kuat, jadi nggak ringan atau gampang rokok gitu ya oke, kemudian ini kalau ini untuk penahan atau penjaga lensa ya, misalnya kita menggunakan lensa yang agak panjang ini kita bisa pasang di mountingnya, kemudian ini untuk bautnya kalau nggak dipakai lensa kita, lensa yang kira-kira nggak melebihi dari dudukan gimbalnya, itu bisa kita ini adalah mounting, jadi ini untuk kamera, kemudian nanti untuk dipasang di gimbalnya, dan ini adalah gimbalnya sendiri seperti ini, ini bisa dipasang di sini nanti ada joknya, bisa untuk memutar-mutar gimbal, kemudian ini mode-mode untuk record, dan di mode foto dan video bisa dari sini ini, sayangnya VU tidak menyediakan tas atau bag untuk ini ya, jadi saat ini kalau saya bawa-bawa ini untuk syuting, sekardus-skardusnya ini menurut saya, mungkin bisa buat masukan buat VU untuk menyediakan tasnya oke, jadi ini bisa tersirin, ada gimbal 3-axisnya, ada quick release, jadi kita bongkar pasang kamera ke gimbal ini, bisa cepat dan baterainya yang sangat hemat terima kasih oke, sekarang saya akan kasih tau gimana cara masangnya ya, karena ini agak tricky sedikit, agak butuh konsentrasi untuk masang jadi yang harus diperhatikan, ini kan gimbal 3-axis, artinya ada 3 poin yang akan menjadi porosnya jadi kalau di sini, ini aksis pertama, ini kedua, dan ini yang ketiga sebelumnya, perhatikan di bagian sini, ini kan kalau dilipat posisinya seperti ini, buka dulu untuk diputar 90 derajat di bagian sini ya jadi di bawah sini ada kunciannya untuk mengendorkan dan mengunci mengendorkan baru kita putar ke arah atas seperti ini, ya, baru kameranya dudukan di sini oke, kita masukkan kameranya eh, kebalik jangan kebalik, lanjut malah ngadep muka kita kita masukkan dulu, jangan lupa kita kunci bagian sini, ini ada pengungsinya pastikan kencang sekarang yang akan kita balance adalah dari yang posisi Y nya dulu jadi posisinya harus begini ya, karena ini belum terbalance kuncinya ada di bawah sini kita buka lock nya baru kita maju mundurkan seperti ini oke tinggal posisinya kita cari yang bisa kurus kalau kurang jadi jangan sampai begini atau begini ya kalau sudah begini, baru kita kunci nah, yang kedua, untuk bagian kiri kanan nya kalau tadi kan begini oke, sekarang bagian begini nya apa tuh begini ya nah, yang tadi kita buka dulu oke, ini kan miring ke sini ya di sini, kita kendorkan dulu kita buka kita bisa adjust ke kanan dan ke kiri seperti ini oke, ini kan miring ke sana kita dorong ke sini biar sampai center begini kalau sudah, kita kencangkan lock nya nah, kalau ini sudah bagian ini sudah sekarang adalah bagian ininya koros utamanya ini caranya, kita miringkan 20 derajat begini dan usahakan jangan sampai jatuh begini usahakan dia akan kembali ke atas seperti ini ya kan ya kan harusnya dia di posisi ini, makanya kita harus manjukan dulu sedikit nah, ini sudah kembali ke ke arah sini ya ini ya oke, kalau masih kurang kita bisa manjukan sedikit set kita coba puntir dia harusnya kembali ke atas seperti ini oke kalau sudah siap, barulah kita nyalakan di sini ada tombol power sebelah kiri sampai di sini ada tombol power nya kita tunggu berapa detik 3 detik atau 2 detik sampai bunyi dia langsung sudah siap digunakan oke balance balance miring ke sana miring ke sana di sini sudah ada jog nya untuk menguntir ke sana ke kiri bisa juga pakai aplikasi HP nanti kita coba ya tapi proses penyeimbangan alat ini seperti terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih